Pemirsa mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 600 juta lebih dua korban penipuan berkedok aplikasi trading binari option Binomo dan Quotex membuat laporan ke Mapolda, Sumatera Utara. Dengan didampingi kuasa hukumnya, kedua korban penipuan berkedok aplikasi trading binari option Binomo dan Quotex mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda, Sumatera Utara pada Senin sore. Rizka Mohamad, warga Batang Kuis, Jali Serdang, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan berkedok aplikasi trading binari option Binomo dengan terlapor afiliasi Binomo atas nama Instagram Zulfi Karzou. Sedangkan korban Ferry Ashari, warga Kisaran Asahan, melaporkan dugaan tindak pidana penipuan berkedok aplikasi trading Quotex dengan terlapor atas nama afiliasi Junaidi alias Nodiwa Gang. Kedua korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp680 juta. Mereka mengaku tergiur dengan mengikuti kedua aplikasi ini lantaran tergiur dengan iming-iming mudah mendapatkan uang dengan keuntungan besar sesuai dengan uang deposit yang diberikan. Melalui kuasa hukumnya, salah seorang korban juga mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar. Selain itu, masih banyak lagi korban yang rencananya akan menyusul membuat laporan karena saat ini yang tergabung dalam grup telegram korban afiliasi ini mencapai 400 orang yang berada di berbagai wilayah di Sumatera Utara. Oke, hari ini kami mendampingi para korban afiliasi Binoma dan Quotex. Hari ini ada dua korban yang membuat LB. Kemungkinan beberapa hari kemudian ada lagi yang menyusul. Karena saat ini yang tergabung dalam grup telegram korban afiliasi ini mencapai 400 orang untuk Sumatera Utara. Dari dua ini, kira-kira kerugian sementara berapa? Hampir Rp1 miliar kerugian dari kedua korban ini. Saat ini kedua laporan polisi itu sudah kita terima dan nanti akan kita dalami oleh penyelidik. Tentu apa yang menjadi laporan akan kita lakukan penyelidikan. Ada dua dugaan keterlibatan dengan tertangka ikat maupun tertangka yang lain Pak? Ya, ini yang dua laporannya yang sedang kita dalami ya. Nanti terkait dengan dugaan keterlibatan IK dengan DS, itu nanti kita dalami. Kini kedua korban resmi membuat laporan tindak pidana dugaan penipuan investasi bodong berkedok aplikasi trading binari Opsion Binomo dan Quotex ke Mapolda, Sumatera Utara. Para korban berharap pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Medan Aminur Rashid, INews melaporkan.